Kita masih ngomongin tentang film dan juga Rio Dewanto. Memperankan tokoh pebisnis sukses Indonesia, Rio dan juga Laura Basuki ini mendapat banyak sekali pengajaran. Pengajaran, dan berikut ada penuturan kedua tokoh utama film Love and Faith. Banyak cerita dan pengalaman yang didapat Laura Basuki dan Rio Dewanto dari karakter yang diperankannya dalam film Love and Faith. Film yang bercerita tentang cinta yang sangat menginspirasi ini, sangat berkesan bagi mereka, di mana hal-hal kecil dalam kehidupan menjadi koreksi bagi kehidupan pribadi masing-masing. Kalau buat aku sebagai pemain sih yang aku tangkap dari film ini, dari percintaannya terutama ya, aku sebagai pasangan muda, itu banyak berkaca lah dari mereka. Mereka yang sampai umur segini, dengan aset yang segitu besarnya, dan waktu masa muda tuh banyak banget masalahnya, tapi mereka masih bisa support satu sama lain, terus masih bertahan gitu. Mempertahankan rumah tangga menurut aku zaman sekarang tuh, kayaknya susah banget ya. Sebagai seorang istri ya, baik banget ibunya, dia memang melayani suami, sayang banget sama keluarganya gitu. Dan dia memang terlahir di keluarga yang berada, cukup mampu gitu, tapi dia menikah dengan karmaka, dia tahu segala resikonya lah, jadi dia mau terus bertahan sampai sekarang. Selain mendapatkan pembelajaran dari karakter yang mereka perankan, ternyata ada hal yang menjadi pembelajaran bagi Laura dan Rio, di mana mereka sangat mengagumi seorang sosok asli yang mereka perankan di dalam film, karmaka, surja udaja, dan istrinya, yang begitu baik dan sangat romantis. Terus mereka tuh sampai umur 80, sekarang tuh kalau ngobrol masih yang pegang, masih yang matanya sparknya masih cinta banget. Kelihatan banget. Sekarang biasanya kita kalau ngeliat pasangan-pasangan yang udah berumur kan, dari cuat-cuat yang lalu gua-gua ya kan, yang ngomong, lu udah makan belum? Gitu. Mungkin enggak, mereka yang bener-bener apa ya. Sweet banget. Lovely banget kalau ngeliat mereka. Terus pas ditanya kan ke pakar, maka dulu apa yang bikin jatuh cinta sama ibu? Terus bapaknya nangis. Saya ngeliat ibu tuh suka nolong orang, dia bilang. Kalau punya makanan suka dibagi-bagi ke temannya. Laura mengaku, mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga sangatlah sulit. Sehingga perlu berkaca dengan cerita di film tersebut, di mana hal-hal kecil ternyata bisa mempertahankan kebersamaan dalam rumah tangga. Dia kulihat mungkin hal-hal simpel itulah yang sering kita lupain, akhirnya ternyata mereka tuh bertahannya karena hal-hal kecil itu, Bali. Setidaknya udah dapet pelajaran itu yang mudah-mudahan bisa di aplikasi. Tapi kalau kita bilangin terus, tahun ini filmnya Ryo Dewanto banyak banget ya? Ada tujuh film. Ada tujuh film aja. Gimana kita lebih belum sama Laura Basuki sama Ryo Dewanto. Eh kembali-kembali. Ryo Dewanto sama Laura Basuki tadi ya. Soalnya ngomongnya pelan banget. Lembut dan halus mereka itu. Beda kalau kamu kejuang wakan gitu. Ya sukses pokoknya ya untuk film terbaru Ryo Dewanto. Dan abis ini pasti akan banyak sekali berita-berita tentang film terbaru yang juga diperankan oleh Ryo Dewanto.